Al-Kahfi walaqim Yang disebut kan usahab al-kahfi maksud adalah para pemuda ya yang tiga lillah gua, dalam mereka menyelamatkan makidah mereka padahal pun al-kahfi itu artinya adalah al-gha'l muttazah gua yang luas dan lapak itu al-kahfi dua, jadi bukan dua al-kahfi banyak-banyak menyebutnya ini dua al-kahfi al-kahfi itu adalah maknanya dua tapi di sini kalau al-kahfi gua yang luas dan lapak bukan seperti dua tipa persepunyian yang Nabi Muhammad SAW berdekat dikejar oleh orang-orang ke evaporation bersepunyi di dua, bukan seperti itu duanya karena gak mungkin kalau gua apa-apa persepunyian Nabi, sempit, cuma muan sedikit al-kahfi di sini, dua yang menampung jubah mereka yang tadi berpendapat 5 orang yang berpendapat 7 orang jadi ini dimaksud ashab al-kahfi dalam ayat wa al-raqin apa yang dimaksud dengan al-raqin pada asalnya al-raqin adalah al-kitab sesuatu yang tertulis sesuatu yang tertulis itu al-raqin ya, hanya saja para orang-orang berbeda pendapat dalam menaksudkan al-raqin di ayat ini ada yang mengatakan al-raqin adalah buku yang mereka bawa jadi mereka membawa buku ya, ketika mereka diri bersepunyi di dalam gua itu ini menunjukkan semangatnya mereka terhadap penjagaan ilmu ada buku itu isinya adalah ajaran-ajaran yang mereka bawa yang dijadikan sebagai perkaraan dan panutan ya, ini pendapatan pertama yang dimaksud al-raqin adalah buku yang mereka bawa ya, untuk mengisi waktu mereka di saat-saat persembunyiannya yang isi dari buku itu adalah ajaran-ajaran agama yang mereka bawa yang dijadikan perdanaan dan panutan pendapatan kedua al-raqin ini adalah kisah yang mereka tulis tentang diri mereka sendiri bagaimana perjalanan mereka sampai bisa berada di dalam gua tersebut ya, kan biasanya anak muda kita ya kayak dulu karena kita suka menulis buku apa istilahnya diari nah itu al-raqin jadi mereka menulis sendiri tentang kisah perjalanan hidup mereka itu pendapatan kedua ini adalah kisah perjalanan hidup mereka ini adalah